Berprofesi sebagai pedagang cilok, Eko Purwanto, warga Purbalingga, bukannya untuk mencari rejeki yang halal. Ia memanfaatkan profesinya untuk mengamati kondisi dan pengamanan toko-toko yang disinggalkannya. Ketika malam tiba, Eko pun berganti profesi. Eko membobol toko-toko yang tengah diincarnya dan menguras barang-barang elektronik yang ada di dalamnya. Setiap hari kamu kerjanya apa? Jualan cilok. Jualan cilok, berapa keuntungan cilok? Ya, kadang-kadang satu, kadang-kadang. Perhari? Kenapa kamu masih nyuri begini? Kan keuntungannya kalau 1 juta, berarti kan 3 juta kamu punya keuntungan setiap hari. Ya, karena ini belum modal, belum mokong-mokong. Jadi kamu pada waktu beli jual cilok, kamu perhatikan toko-toko apa yang disitu gitu? Ya. Ada temannya nggak, Kak, selain kamu? Sendirian nggak, Kak. Jadi kamu rusak pertama apa? Pintu? Nggak. Dari atas? Nggak, Kak. Cuma kembali, ya. Yang berapa kamu beraksi? Nggak, nggak. Sampai? Sampai? Sampai sampai sampai. Dalam satu bulan, Eko telah membobol 6 toko dan gudang serta kantor desa. 80 lebih handphone serta puluhan alat elektronik yang belum terjual ikut diamankan polisi dari tangan pelaku. Yang bersangkutan ini adalah penjual makanan, membual cilok. Sehingga dia memperhatikan, ya, gudang-gudang atau toko-toko menjual apa di dalamnya. Baru malam halinya dia beraksi. Itu menjual cilok cuma untuk modus atau memang penjual beneran? Salah satunya mungkin modus, ya. Salah satunya mungkin modus, ya. Ya, pura-pura. Dalam melakukan aksinya, Eko tidak pernah mengajak teman dan masuk ke lokasi sasaran melalui atap. Selain Eko, polisi juga menangkap Julianto yang bertindak sebagai penadah barang curian. Polisi mengimbau kepada pemilik usaha agar memperhatikan faktor keamanan dengan memasang CCTV. Meskipun kepolisian juga selalu berpatroli pada jam-jam rawan.